oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to youtube channel hari ini kita datang baru lagi yaitu bular tipe vx atau fx dan ini adalah tipe bular yang sama seperti ltx dan nanti gue akan bikin ya video lanjutan tentang perbedaan bular vx dan ltx mungkin udah ada yang lihat di instagram dan disini gue masih proses buka sayangnya kerjusnya terkencet gitu ya waktu dipengiriman dan bisa kalian lihat nah inilah bentuk helm bular vx dan perbedaannya itu dengan ltx iyalah ltx itu persis seperti pulgat kecil dan kalau ini bular vx ini agak gede persis sama seperti cranes 660 c atau helm amerika lainnya dan disini kalian bisa lihat bularnya masih ada kitabnya masih ada vx dan disini kita lihat pakitabnya vxn vx series helmet pusher manual disini masih lengkap dan ini hanya baru satu yang datang dan insyaallah gue akan mesen itu 26 unit tapi dengan secara bertahap kemungkinan ya sekitaran akhir tahun udah bisa datang semua dan minggu depan akan datang kembali di 2 unit bular persis seperti ini dan sayangnya bular ini tidak sama seperti cranes 660 c yang bisa dilengkapi double visor dia dia cuma satu visor aja depan oke dan kalian bisa lihat wah keren sih bentuknya aja ini bener-bener enak di kepala cuy beda sama bular ltx dan kalian bisa lihat stiker dibelakangnya itu bukan stiker seperti yang kan bahas ini bener-bener sablon atau langsung dari scotlet-nya bular beserta logonya dan ini misalnya pasaran amerikalah ini bener-bener enak kita lihat dalamnya selayangnya pun berbahan material nomek material nomek usaw blarko dan kalian bisa lihat kalau jelas ya kameranya sedikit burik nah tuh lihat kainnya bahan nomek seperti itu seperti kain-kain utara kain-kain polisi dan disini ada biasanya ada tertera tok bular nah kalau bisa lihat ini ini bener-bener enak ini kepala ini seperti ini bener-bener enak kepala kalian bisa lihat masih ada label label di dalam helmet masih bener-bener baru label yang itu yang mungkin yang salah satunya saya pakai untuk 65 ini akan jadi salah satu koleksi saja jadi ltx di youtube ini sebenarnya tujuan saya saya sih koleksi helmet dan komen yang masih banget yang masih setia sama youtube dan kontennya agak menurut kalian apa guys silahkan komentar ya see you good day sampai jumpa kemudian